Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Waktu Indonesia Bercanda yang dipersembahkan oleh Cooling Fire, semprot aja. Hai, selamat datang di WIB Waktu Indonesia Bercanda! Luar biasa sekali saya bisa merasakan kebahagiaan dari para penonton yang ada di studio ya, dan juga saya bisa merasakan kebahagiaan pemirsa yang ada di rumah, karena begitu melihat wajah saya itu ibaratnya seperti padang tandus yang diberi tetesan umbun loh gitu, kayak kebahagiaannya itu terasa sekali loh sampai ke studio. Yang sudah jelas sekali kalau misalkan di acara ini, sudah pasti kita akan menghadirkan, ini adalah seorang motivator yang akan membuat hidup Anda menjadi penuh dengan warna. Langsung kita akan panggirkan, nah dia, Ca Lonto! Apa kabar? Baik! Baik! Oke, baik. Dan hari ini kan kita lihat semuanya mukanya itu sepertinya cerah dan berseri-seri, karena mereka ternyata banyak sekali pemirsa yang ada di rumah itu kangen, Ca. Sama kecerdasan calon, Ca. Oh, saya juga kangen, saya sudah lama tidak cerdas. Tapi kayaknya pemirsa yang di rumah gak merasakan hal itu, karena mereka tuh kangen sekali sama spontanitas Ca Lonto. Mereka mengirimkan ini nih, Ca. Nih, mereka mengirimkan ada satu pepatah yang katanya kalau misalkan Ca Lonto ngasih motivasi itu selalu menyebutkan pepatah ini. Oh ya? Iya, coba kita lihat ya, kita lihat sama-sama. Nah, ini apa ini? Banyak orang yang tadinya hidup dalam keterpurukan dan keterputusasaan, begitu calon tuh ngasih pepatah ini sama mereka, hidup mereka tuh langsung punya semangat baru. Coba dijelasin, Ca. Kata minum arputis, Ca. Banyak orang yang bingung dalam hidupnya. Iya. Wah, betul. Saat ini saya seperti itu. Ca, ini tuh dalam bahasa Jerman ini, Ca. Coba dibacanya gimana sih, Ca? Ca, ini tuh sebenernya gak pengen pamer, tapi kalau terpaksa gini ya, ya sudahlah. Ya, coba baca bagi, Pak. Nah, bacanya aja, bacanya aja. Bacanya dulu. Singer Zwivele Nih. Zwivele, Sigen Nih. Saya loka Jepang ya, Pak, ya? Nah, ya saya tekankan aja. Jadi, Singer Zwivele Nih dikurangi Zwivele, Sigen Nih. Ini gini, saya bahasa Indonesia-nya aja ya. Jadi, pasti itu awal dari cepat, ragu-ragu itu awal dari lambat. Iya. Oke. Ini artinya ini. Ini artinya ini. Ini artinya ini. Kurang lebih, gak? Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak, tapi, Cak, setau saya nih, saya kayaknya pernah baca juga tulisannya ini tuh artinya, katanya. Katanya itu, jangan gampang percaya katanya. Saya juga baru ngomong katanya kan ini. Jangan dipercaya. Gak, tapi, tadi kayak agak meragukan, soalnya saya pernah denger artinya tuh katanya seorang pemenang tidak pernah ragu-ragu. Dan seorang yang ragu-ragu tidak akan pernah jadi pemenang. Itu dia. Gak, gak ngomong gitu. Kalau anda pasti, Iya kan? Anda akan pasti lebih cepat. Tapi kalau anda ragu-ragu, anda akan lambat. Orang yang punya kecepatan, akan cepat meraih sukses daripada orang yang lambat. Tapi kayaknya, sepertinya teman-teman kita ini masih pada ragu-ragu gitu loh. Sama jawaban, sama kredibilitas jawaban dari bapak. Ya, kalau ragu-ragu ya biasa aja. Nah, curiga. Pasti yang itu tuh. Pasti yang itu. Oh, pasti itu mau ngajakin main yang itu ya? Iya, iya. Itu dong gak ragu, Pak. Enggak, enggak. Saya gak main yang itu-itu kok. Benar, gak main yang itu? Pasti. Enggak. Yakin nih? Yakin. Buat apa sih main yang itu-itu terus? Ya sip, cakep deh kalau gitu. Enggak, kita TTS aja. Tuk, eh. Dia masih gak itu tuh, Pak. TTS, Pak. Dipancing si Pepi lu. Pak, ada yang ngomong TTS barusan. Masa sih? Eh, enggak. Masa. Dih, hati. Sekarang saatnya kita TTS. 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 Kita lihat kayaknya udah pada siap banget ya. Kelihatan. Tapi itu. Kalau gak mau sih. Lihat siap. Ini ragu-ragu juga nih, Pak. Oh, gak usah ragu-ragu. Karena kalau misalkan sekarang emosinya sudah tidak bisa ditahan lagi. Tidak usah takut kena darah tinggi ya. Karena kita sudah menyiapkan disini ada. Sarana pelepasan ya, Bu ya? Betul, ada punching ball ya. Di sebelah situ aja kalau misalkan memang ada emosi bisa disalurkan ke tempat yang tepat. Jadi setiap saya kesal atau kami semua kesal boleh gini gitu? Boleh. Jadi salurkan energi negatif ke arah olahraga gitu loh. Kan yang lebih nyaman lagi kan ini gak lengkap ya. Kita panggilkan Nadia Minta Tampung kita Yuki Kato. Terima kasih. Yuki Kato dan Rona betul dan apa? Iya dong. Bagaimana kabarnya Yuki? Makin lama makin tinggi nih Pak Alhamdulillah. Makin lama makin tinggi nih Yuki. Kita sambing dia jadi kayak hobbit ya. Tidak gitu. Jangan ketawa lu Pep, lu sini juga kayak hobbit. Sini aja lebih nyaman. Kalau aku sambing dia hobbit. Oh iya. Oke kalau begitu kita lihat kedua tim sudah siap ya. Kita langsung mulai saja. Ya akan saya bacakan peraturannya. Aturannya adalah satu jawaban benar bernilai 100. Jawaban salah tidak mendapat nilai. Tidak bisa menjawab berarti tidak tahu. Mengganggu ketertiban kuis dipotong 50. Ini jawabannya yang penting. Tidak penting yang penting kita sopan nih Pak ya. Kita sopan aja bisa menang. Selain mengajarkan bahwa kepintaran, kepandahan itu penting. Tapi eti itu juga harus dijaga. Itu yang kita ingin tekankan. Dan Anda harus tahu karena yang bisa memenangkan kuis ini akan mendapat apa? Silahkan Bung Alek. Kategi sulit dan kata misteri sebagai rintangan Anda. Bila berhasil, mobil seharga 200 juta yang dipersembahkan oleh waktu Indonesia bercanda. Silahkan bawa pulang. Silahkan bawa pulang. TTS kita. Ya, karena kita membahas tentang ragu-ragu dan peragu kita akan beri kata bantu peragu. Dimanakah peragu berada? Dimanakah? Iya, uang menurun peragu. Kita beri kesempatan pertama kepada Yuki Kato dan Ronald. Memilih nomor berapa yang akan dijawab. Nomor berapa Kak Ronald? Enak ya. Aku kebetulan lagi gak pakai kacamata. Nah, kamu gak bisa baca dong entah. Iya. Gak bisa jangan dong. Kamu jadi gak bisa lihat? Apa? Gak bisa lihat kalau gak pakai kacamata. Aku bisa lihat kalau dengan bantuan kamu. Yuki gak pakai kacamata. Yuki gak pakai kacamata. Pantesan nyaman sebelah bedu ya. Bisa kacar-kacar randa. Bisa kacar-kacar randa. Bisa kacar randa. Gak. Apa kacar? Dari dulu deh kacarannya kalau kacar saya begini pak. Let me be your eyes. Yes, please. Satu mendatar. Satu mendatar. Oke. Delapan kotak. Delapan kotak. Huruf kedua E. Perhatikan baik-baik. Binatang yang jalannya miring. Kepiting. Kepiting. Binatang sendeng kali itu. Seharusnya kepiting. Seharusnya kepiting. Tapi di acara ini semuanya bisa jadi jawaban. Kan binatang jalannya miring. Ya, binatang yang jalannya miring. Binatang yang jalannya miring. Atau ya bisa juga mungkin rusak yang ketabrak mobil. Terus dia sengklek. Terus dia jalannya miring. Ini jawabannya apa? Sengklek. Iya. Binatang sengklek. Sengklek. Saya ikut jawaban dari Yuki. Coba itu berapa-berapa kotak? Bisa masuk. Y-Y-Y-L-L-E-K-A-K-U. Sengklek. Bisa masuk. Sengklek. Sengklek. Yang sengklek bukan binatang kotaknya. Baik, kita lihat. Sengklek. Apakah sengklek? Jawaban dari binatang yang jalannya miring. Yes. Bukan. Kita tahu. Kita tahu. Bapak kan pengennya kepitingan. Jalannya miring-miringan. Kita sudah tahu. Binatang yang jalannya miring binatang pemabuk, Pak. Ini nggak ngepe, nggak ngepe. Ngepe itu 8. Ya, ngepe itu juga ada. Gak cukup. Gak cukup. 8, Kak. Pemabuk 7. Peminum. Oh iya, peminum, peminum. Peminum 7 juga. Ketawa-ketawa. Ketawa. Kusahal. Penatang yang jalannya miring binatang ke serempet. Ke serempet, Pak. K-E-S-R-E-M-P-E. Kurang. Kebanyakan ke serempet. K-E-S-R-E-M-P-E. Keserempet. Gak cukup, Pak. Binatang yang jalannya miring binatang ketabrak. Ketabrak. Ketabrak masuk. Kita kunci ketabrak. Binatang yang jalannya miring apakah ketabrak? Oh, salah. Terima kasih sekali. Jawaban yang benar. Binatang yang jalannya miring adalah apakah benar ada? Oh, terlatih. Ayo, ayo. Pengampiasan emosi. Iya. Dasar pelawak bisa aja ya. Ternah. Contohin. 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 Binatang terlatih. Bapak bisa melatih apa yang bisa jalan miring? Contohin. Pak, dimana-mana kalau binatang terlatih itu palingan naik sepeda roda satu. Oke. Sekarang, Bapak. Bapak, binatang terlatih yang jalan miring. Coba bagaimana cara Bapak melatih binatang supaya jalan miring? Contohnya, misalkan kuda. Kuda itu kalau kuda yang apa? Jalannya ke depan. Ya, itu kan normal. Kuda pacu jalannya ke depan. Kuda kalau berjalan normal ke depan. Tapi kalau dia terlatih, coba kasih apa-apa? Di cirkus. Iya. Dia pernah lihat cirkus? Iya. Yang pelatihnya sit gitu. Yang pelatihnya sit gitu. Bisa, kalau terlatih bisa itu. Bagaimana, Cak? Gara-gara, Cak? Jadi kudanya. Bisa, gara-gara. Bisa, gara-gara. Semari senyum kudanya, Pak. Jadi binatang yang jalannya milik itu binatang terlatih. Kalau kalau nggak terlatih. Tidak bisa ya, susah. Tiga. Tiga mendatar. Ada enam huruf. Pertama A. Orang biasanya membeli obat di titik-titik. Nah, nih. Jurusan mereka nih, anak-anak ini, Pak. Apotek. Apotek. Jadi, tulisnya apotek. 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 Karena nggak ada apoteker ya. Orang membeli obat di apakan. Orang membeli obat di apotek. Apotek. Tiga. Dua. Dua. Satu. Satu. Waktunya abis. Kita akan lempar kalau tidak bisa menjawab. Jawabannya. Membeli obat di area. Di area. Orang membeli obat di area. Di area. Apakah di area? Jawaban dari orang membeli obat di titik-titik. Di area. Salah. Di antar, di antar. Kita lempar Yuki Kato dan Drona. Timbe, jawabannya apa? 6 otak. Jawaban normal sih apotek ya? Jangan, jangan. Tapi ini abnormal ya? Apa itu baru? Orang. Membeli obat. Orang biasanya membeli obat di? Orang biasa membeli obat di? Antar, di. Tapi kadang-kadang juga kita udah mikir yang aneh-aneh. Jawabannya normal. Oke. Jadi jawabannya? Teker. Teker nggak mungkin. Kita hitung mundur sekali lagi kalau. Yaudah apotek deh. Oke, apotek. Baik. Kurang ngerah. Apotek. Abad dulu pernah mikir aneh-aneh jawabannya normal. Iya. Bukankah sering gitu. Iya. Bapak kekuatan aja. Lalu ngomongin saya. Apotek. Orang biasanya membeli obat di apotek. Apakah itu jawabannya? Bukan. Kita langsung buka. Orang biasanya membeli obat di? Ini dia jawabannya. Iya. Dia minum. Orang yang beli obat dia minum. Dia minum. Orang yang beli obat dia minum. Orang yang beli obat dia minum. Orang yang beli obat dia minum. Langsung ke gimana? Aminum. Aminum. Hai obat itu dimakan atau diminum ayo obat kan bentuknya butiran nih itu dimakan apa diminum di oles juga bisa Pak pernah lihat orang beli obat jambung diminum orang yang beli obat tapi dia minum berarti orang yang beli obat nggak sembuh dong bisa juga buk dia nggak ngapa-ngapain orang beli obatnya ada orang tuh beli obat nah dia minum bisa-bisa bisa-bisa berarti jangan lupa saat ini masih bersaing ketat di nol ya memilih nomor berapa selanjutnya pilih nomor 4 4 menurun ada huruf N di pertama dan ada enam kotak lagi aduh gampang ada enam kotak yang dilakukan cicak di dinding cicak-cicak di dinding diam-diam merayap N depannya N merayap 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 apa yang dilakukan yang dilakukan cicak di dinding masih pengennya nempel nyamuk yang bernama Tatang bernama Tatang ngamuk yang bernama tatang atang se-ekornya min atang baik, apakah nunggu masuk akal yang dilakukan cicat di dinding adalah nunggu dan jawaban itu salah ngobrol eh pak cicat ngomong, ngomong apa pak anda sehat? pak, ini bapak kan denger saya ya saya denger tapi gak saya jawab karena saya bayangin itu bukan sedang ngobrol lagi ngemodusin cicat lain gak cukup yang dilakukan cicat di dinding nonggol 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 jawaban yang tidak pernah terpikirkan oleh orang-orang yang pinter ya oke, saya jawabannya om nonggol, nonggol deh nonggol nonggol apakah nonggol jawaban yang dilakukan cicat di dinding salah yang dilakukan cicat di dinding adalah serah yang satu ini kalau yang percaya kalau yang percaya tidak ini kalau ada kejatuhan cicat berarti cicatnya jatuh tepat di anda itu mungkin cicatnya terlalu gembira kenapa gembira? lho dia mungkin lihat apa saking seringnya tepuk tangan selamat menikmati